Seorang geledangan ditemukan meninggal dunia di Jalan Citan Dwi, Kota Madiun. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban. Polisi tidak melakukan otopsi sesuai permintaan pihak keluarga. Tim Inavis Pores Madiun Kota melakukan evakuasi terhadap Sarno yang ditemukan meninggal dunia di Jalan Citan Dwi, Kota Madiun. Korban, warga Kelurahan Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun ditemukan tergeletak oleh warga. Saat dibangunkan, korban tidak bergerak hingga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diketahui, korban sudah lama meninggalkan rumah dan sering tidur di lokasi kejadian. Menurut informasi, pihak keluarga juga sering melihat kondisi korban serta memberikan makanan. Ini adalah peran dari warga, ada orang meninggal dunia di mana orang itu sering tinggal di sini, tidur di sini untuk kesehariannya ya tidak bekerja di landangan. Namun setelah kita pengukuri, warganya ada. Dan memang sudah lama meninggalkan rumah karena ada sedikit gangguan jiwa. Namun demikian, dari pihak bapaknya itu masih sering menyantuni di sini, sering ngasih makan, masih pokok. Intinya anaknya dia ceplam, tidak mau. Untuk tindak lanjut, ini arti untuk identifikasi dari izin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan orang punya sudah menerimakan keberatan untuk dilakukan otopsi, sehingga yang bersangkutan kita tarangkan untuk membuat pernyataan bahwa beliau segera untuk dilakukan otopsi dan segera jenazahnya untuk dimakamkan. Intinya seperti itu. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.